Ya Syafinaz kalau kita lihat pergerakan IHSG ditutup cukup manis di akhir November ini cukup ada secerca harapan bahwa ternyata fenomena window dressing nampaknya ini akan terjadi meskipun tampaknya agak perlambatan gitu ya kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir IHSG kok bergeraknya di situ-situ aja. Nah sebetulnya kalau hari ini dengan melihat nilai turnover yang ternyata juga cukup fantastis bahkan hingga 25 triliun karena kalau kita lihat pada pekan sebelumnya begitu rentang nilai turnover so-so saja begitu ya di rentang 9 sampai 13 triliun. Sebetulnya apa sih sentimen yang diperhatikan oleh investor hari ini? Ya menarik sekali Sasa kalau dibandingkan dengan hari ini seperti yang tadi Sasa sampaikan bahwa turnover hari ini mencapai 25 triliun juga dibandingkan dengan hari sebelumnya ini beda 10 triliun ya di hari sebelumnya hanya di kisaran 15 triliun. Dan tampaknya yang menjadi sentimen utama dari penggerak IHSG hari ini sebelum kita melaju ke window dressing adalah pertemuan dari pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2022. Jadi pemirsa memang pertemuan ini atau yang disingkat dengan PTBI ini membahas 3 poin yang krusial. Di antaranya adalah memastikan bahwa pemerintah akan selalu berada di pasar dan mencegah resiko eksternal yang bisa berdampak ke dalam pasar dalam negeri. Resiko eksternal di sini apa Sasa? Yang dimaksud adalah salah satunya rupiah. Kenapa? Karena rupiah ini perlu diperhatikan lebih dalam lagi ya jika rupiah ini semakin terpuruk maka bisa berdampak kepada kenaikan inflasi. Lalu beban utang dalam pemerintah juga meningkat serta korporasi yang memiliki bisnis yang berkaitan dengan nilai tukar rupiah juga ini pasti akan terprosok ke dalam zona merah jika memang rupiah tidak segera dikendalikan. Lalu dalam PTBI ini juga dibahas memastikan policy coordination antara pemerintah, BI dan juga OJK terutama untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan agenda ketiga yang dibicarakan adalah memastikan bahwa pemerintah akan selalu berkomitmen untuk mendorong investasi masuk ke tanah air. Karena apa? Karena investasi ini menjadi major engine untuk mencegah penurunan ekonomi di Indonesia. Dan dalam pertemuan Bank Indonesia ini, Gubernur Bank Indonesia menyatakan optimismenya bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan akan cukup baik. Berada di kisaran 4,5 sampai dengan 5,3 persen di tahun 2023 dan berharap bisa meningkat lagi di 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen di tahun 2024. Meski demikian, Gubernur Bank Indonesia juga menghimbau agar pemerintah juga untuk terus waspada terhadap beberapa hal. Khususnya ini faktor-faktor eksternal. Di antaranya lagi-lagi adalah strong dollar, prospek ekonomi global, pertumbuhan ekonomi yang menurun, resesi yang menghantui Amerika Serikat dan juga Eropa, serta inflasi yang tinggi karena harga energi dan juga pangan global. Tampaknya satu pertemuan ini saja bisa membuat investor semakin bergairah di pasar dalam negeri ya. Karena lihat lonjakannya sangat tinggi sekali, Sasa. Iya, Syaf, kalau kita lihat memang arah kebijakan Bank Indonesia di tahun depan sama ya, seperti dengan tahun ini kurang lebihnya, yaitu untuk menjaga stabilitas dan yang pasti pro pertumbuhan. Dan yang pasti outlooknya adalah untuk melandaikan inflasi yang saat ini masih terus menanjak. Dan kemudian satu sisi memang untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang kalau kita lihat meski secara fundamental cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi tampaknya strong dollar ini belum terkalahkan. Nah kalau dari sentimen global, apa saja sih yang dicermati oleh pelaku pasar? Iya, jadi malam ini ataupun dini hari besok ini investor harus mencermati agenda yang datang dari negeri Paman Sam melalui pidato yang akan disampaikan oleh Ketua Bank Sentral Amerika Serikat. Jadi di sini investor global pasti masih akan menanti bagaimana rilis data terkait PDB dan juga data pekerjaan Amerika Serikat untuk mengetahui bagaimana kinerja ekonomi. Nah kita bisa lihat nih, kalau PDB Amerika Serikat di tahun Juli 2020 sempat melonjak tinggi, tapi jika dibandingkan dengan Juli 2022, ini turun sangat dalam di 0,6%. Nah kita akan menanti nih, ya terkontraksi. Nah kita akan menanti bagaimana data terbarunya. Karena di sini investor pastinya akan mencari petunjuk apakah The Fed akan memperlambat kebijakan suku bunga acuannya atau mungkin semakin agresif. Karena gini Isasa, kalau misalkan data tenaga kerja di Amerika Serikat menunjukkan adanya pelemahan ataupun penurunan, maka semakin besar kemungkinan The Fed juga akan menurunkan suku bunganya dan tidak lagi semakin agresif. Tetapi kalau misalkan masyarakat melihat ekonominya masih tumbuh, data tenaga kerjanya masih tumbuh, artinya inflasi masih akan tinggi dan suku bunga yang akan dinaikkan oleh The Fed masih akan tinggi juga. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kabar baik yang datang dari Amerika Serikat justru menjadi kabar buruk juga sebenarnya untuk Amerika Serikat. Dimana kalau kita lihat di negara kita, kita maunya kan pasti pertumbuhan ekonomi membaik, data tenaga kerja kita membaik gitu kan. Tapi kalau di Amerika Serikat memang membutuhkan pengangguran untuk bisa mengatasi inflasi. Dan data ini nanti yang juga akan menjadi patokan para investor global, apakah pada tanggal 13-14 Desember mendatang The Fed akan agresif atau akan menurunkan tingkat agresifnya seperti yang tadi saya sampaikan, Isasa? Betul, yang pasti dengan pasar tenaga kerja yang masih tinggi, kemudian upah yang masih cukup tinggi, tentunya ini juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh The Fed begitu untuk menurunkan inflasi tampaknya ini cukup sulit. Sehingga diharapkan justru pasar tenaga kerjanya yang justru melambat begitu supaya inflasinya tidak meningkat. Nah sebetulnya lagi-lagi kalau kita lihat sebetulnya apa sih yang ingin dilakukan oleh The Fed ini kan mencapai target inflasi sebesar 2% begitu ya. Sehingga sikap yang diambil oleh The Fed ini dengan menaikkan suku bunga cuan yang cukup agresif diikuti oleh berbagai bangsa yang selalu dunia. Kalau dari dalam negeri ini juga tampaknya inflasi masih menjadi perhatian pelaku pasar. Bahkan tadi dalam pertemuan Tahun Umbang Indonesia, Gubernur Umbang Indonesia Periwarju juga tampaknya cukup optimistis inflasi di tahun depan ini akan dibalikan ke target seperti tahun ini 3% plus minus 1%. Nah kalau untuk inflasi yang akan diumumkan pekan ini seperti apa sih Anda melihatnya? Ya target yang sangat optimistis sekali 3 plus minus 1% tadi ya. Dan kalau misalkan kita melihat bagaimana tingkat inflasi di dalam negeri ini dalam waktu dekat tepatnya besok BPS ini akan merilis data inflasi November 2022 yang diperkirakan akan berada di kisaran 5,6%. Nah kita lihat sasa kalau di Oktober kemarin di angka 5,7% puncak tertinggi dari inflasi kita berarti terjadi di September di tahun 2022 tepatnya di bulan September di 5,95% dan jika prediksi ini benar berada di angka 5,6% artinya inflasi kita bisa sudah terbukti kembali turun lagi ya dan proyeksi ini sebenarnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan perkiraan awal yang justru berada di angka 6,3% sebenarnya perkiraan ini sudah meleset jauh dari September 2022 ya karena September 2022 kita pun bahkan gak menyentuh 6%. Bila inflasi melandai pemirsa ini maka ada harapan BI akan mengerem kebijakan moneter agresifnya. Begitu sasa. Iya tampaknya memang terus kejar-kejar begitu ya antara kenaikan sehubung ngacuan dalam negeri dan juga The Fed tapi yang pasti balik lagi memang tujuannya untuk menekan inflasi yang terus menanjak meskipun dalam beberapa bulan terakhir tampaknya sudah mulai melandai tapi balik lagi belum sesuai dengan target apalagi tadi di tahun depan Bank Indonesia cukup melihat optimistis inflasi akan sesuai dengan target di 3% plus minus 1%. Nah kalau kita perhatikan hari ini Syafinas menarik sekali pergerakan di akhir bulan November ditutup dengan cukup impresif meskipun kalau kita lihat dalam sebulan terakhir sebetulnya ada sebanyak 12 hari menguat begitu ya dan 11 hari terkoreksi tapi tampaknya ini belum betul-betul mencerminkan bahwa window dressing ini akan segera terjadi tapi kalau kita lihat pada hari ini tampaknya sektor perbankan yang biasanya secara historis ini menjadi katalis bagi munculnya fenomena window dressing seperti apa Nelisa Anda Syafinas? Ya biasanya emiten-emiten dari perbankan ini menjadi target incaran ya untuk window dressing ini dan kita juga tahu bahwa sektor finansial ataupun perbankan ini adalah penopang dari IHSG dan OJK ini baru saja merilis bahwa perbankan disampai dengan kuartal 3 2022 ini menunjukkan kinerja yang sangat baik ditopang oleh apa? ditopang oleh resiko kredit yang mulai menurun dan juga likuiditas yang masih memadai untuk mendukung penyaluran kredit serta permodalan yang kuat makanya kalau saya lihat sekarang KPR masih belum naik nih presentasenya kan masih di rata-rata dan juga kita menyambut window dressing dimana disini biasanya manajer investasi masuk secara besar-besaran di penghujung tahun ke saham-saham top holding semata-mata demi harganya naik sehingga portofolio sang fund manager ini bisa terlihat memiliki kinerja yang apik biasanya akan masuk ke saham-saham yang heavyweight alias saham kelas berat nah sekarang kita akan lihat nih BBCA, BBNI, BMRI, BBRI ini semua hari ini masuk ke dalam 10 besar active turnover hari ini dan terbukti hari ini memang sektor perbankan juga menjadi sektor yang terapresiasi cukup tinggi ya hampir 2%, BBCA terapresiasi 3,62%, BBNI terapresiasi 5,6%, Bank Mandiri 1,94%, BBRI juga di 2,68% kira-kira mungkin ini yang biasanya menjadi incaran-incaran para fund manager dan ini juga terbukti dari nilai turnover yang bahkan kalau kita lihat BBCA saja ini menembus 3,6 triliun ini nilai transfernya cukup besar begitu ya jadi tak heran memang tampaknya manager investasi sudah mulai mencicil nih nah tampaknya sudah mulai muncul sinyal-sinyal window dressing tapi kita harus perhatikan lagi dengan berbagai sentimen global yang membayangi sekali lagi disclaimer on ini bukan ajakan untuk membeli tapi hanya mengulasnya Syaf ya terima kasih atas TV pendengar Anda sepanjang hari ini